Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Satrina Raisa dan juga partner saya Dr. Ekles, tadi bicara tentang otot ya Banyak nih, ini otot gede gak dok? Banyak, ototnya kan rajin olahraga dong, tiap hari harus ya Membangun otot ya, tapi Dr. Raisa, Dr. Sasa kita gak membahas otot nih Kita akan membahas mengenai namanya diabetes mellitus Tapi biasanya yang kena itu yang gemuk-gemuk tuh Kenapa ada juga orang yang kurus tapi diabetes? Ini yang jadi pertanyaan Oke, nah kita bahas dulu dan ada pertanyaan berikutnya nih Yang harus kita lihat nih, Dr. Sasa Kurus dan lansing adalah tubuh yang sehat Sedang yang gemuk adalah contoh kondisi tubuh yang tak sehat dan berisiko memiliki riwayat penyakit seperti obesitas juga diabetes Pemirsa pasti tak sedikit diantara kita yang memiliki pandangan seragam soal ukuran tubuh seperti ini Padahal belum tentu tubuh yang kurus lebih sehat dari yang berisi Taukah Anda, bila ada sejumlah penyakit yang bisa menyebabkan tubuh seseorang terlihat kurus, salah satunya adalah diabetes Penyakit yang diakibatkan oleh kadar gula darah yang tak normal ini dulu diidentikan pada penyakit orang tua Namun siapa sangka di zaman yang serba maju ini, justru penyakit ini banyak diderita kaum muda Ada yang dengan kondisi tubuh gemuk, namun ada pula yang berwarna kurus dan ramping Saat ini, pola hidup dianggap sebagai penyakit mengapa diabetes menyasar kaum muda Namun, betulkah hanya pola hidup saja? Lalu, apa yang menyebabkan seseorang dengan riwayat diabetes mengalami penurunan berat badan? Normalkah demikian? Apakah risiko bahayanya sama saja dengan orang yang diabetes bertemu gemuk? Dan bagaimana cara mengontrol diri agar terhindar lebih penyakit mematikan ini? Bersama dokter Wisman Dari, kita akan mengupasnya sesaat lagi Iya, seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya atau biasanya kan orang gemuk yang terkena diabetes melitus atau yang rentang Tapi ternyata orang kurus juga bisa terkena diabetes melitus Nah, untuk menjawab hal ini dokter Sasa, kita sudah kedatangan Dokter Wisman Dari, bisnis penyakit dalam, selamat pagi dokter, bersama ahlinya ya Ahlinya, selalu sehat dokter ya Sehat dong Oke dokter, nah seperti yang tadi ya, tayangan tadi kita masuk ke fakta mitos nih Yang pertama dokter Nah, diabetes itu berkaitan dengan pola hidup buruk terutama obesitas atau kelebihan berat badan Fakta atau mitos? Itu jawabnya gampang banget ya Fakta Fakta ya Fakta, kalau itu jelas ya makanya orang-orang pada nggak mau gemuk karena takut diabetes Betul, betul banget Jadi fakta ya Fakta Fakta, jadi memang berpengaruh juga dengan obesitas dokter ya Betul, makin gemuk seseorang makin besar kemungkinan dia untuk mendapatkan diabetes Tapi topik kita hari ini justru kayaknya kebalikan ya Kebalikan Iya, kurus justru ya dokter ya Tapi yang tadi benar ya, bukannya terus bentar dibalikin berarti yang kurus akan makin kurus makin diabetes Kalau yang itu enggak Kalau makin gemuk makin mungkin diabetes itu betul Tapi kalau yang makin kurus itu juga makin diabetes itu enggak ya, enggak begitu Dari yang begitu Enggak begitu Teorinya enggak gitu Iya Nah dokter, tapi ternyata banyak juga ya tadi ya Banyak yang kurus tapi ternyata kena diabetes nih Nah katanya juga nih berhubungan dengan fakta berikutnya Orang kurus ini bisa terkena diabetes karena otot yang dimilikinya itu kemungkinan mempunyai banyak mengandung lemak katanya gitu Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta, tapi sebenarnya bukan hanya di otot Jadi kan tadi dari fakta yang pertama, kalau orangnya gemuk itu berarti lemaknya kelihatan Lemaknya ada di bawah kulit gitu, sehingga orangnya kelihatan gemuk gitu Yang kayak gitu jelas, memang dia banyak lemak kemudian dia mudah diabetes Tapi yang kayak gini, itu lemaknya bukan di bawah kulit Tapi lemaknya ada di meliputi atau meng-cover, menyelimuti Menyelimuti organ-organ selain yang di bawah kulit Yaitu misalnya di otot, kemudian di hati gitu ya Nah kalau ada kayak gitu, memang dia juga terbukti mudah mendapatkan diabetes juga di kemudian hari Nah tapi ini kayaknya nih masyarakat juga mungkin penasaran ya Ini kan tadi kan lemak ya, tapi diabetes kan gula gitu Nah hubungannya lemak sama gula itu apa? Oke baik, jadi kalau orang yang kita ngomongin lemak secara kesuruhan ya Terlepas lemak yang orang obes ataupun lemak yang orang kurus Lemak itu adalah, ada hormon di dalam lemak itu Di dalam lemak itu ada hormon di mana hormon itu berkaitan nanti dengan insulin Hormon itu juga nanti akan berkaitan dengan selera makan seseorang Jadi makin banyak lemaknya, makin banyak pula hormon yang ternyata bisa menyebabkan orang Napsu makannya bertambah gitu ya Yang kemudian ujung-ujungnya akan berkaitan dengan insulin Kalau insulin kita tahu ya, insulin itu berkaitan sekali dengan yang mengatur kadar gula darah Jadi memang ada banyak hormon di dalam lemak tersebut yang bisa mempengaruhi gula darah Oke, jadi itu hubungannya ya Oke, nah Pak Mirsa kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang kurus tapi menderita diabetes Sesaat lagi tetap di Hidu Sekarang